Panduan umum merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Panduan umum ini dapat digunakan sebagai bahan belajar saat mempelajari video contoh praktik merumuskan ATP dan TP yang tersedia pada modul Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan pada topik perencanaan pembelajaran dalam platform Merdeka Mengajar. Tab pelajari pada materi ini 1. Kaitan antara capaian pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran 2. Definisi dan komponen dari ATP dan TP 3. Proses mendesain ATP Kenapa perlu belajar materi ini? Untuk membantu ibu dan bapak guru merumuskan ATP dan TP per mata pelajaran nantinya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik di akhir fase untuk suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A sampai F yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA, SMK. Satu fase berjarak 2 sampai 3 tahun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan mendalam. Prinsip alur tujuan pembelajaran Esensial, ada penjabaran konsep, keterampilan dan konten inti yang diperlukan untuk mencapai CP. Berkesenambungan, tujuan tersusun secara berkesenambungan dan urut serta berjenjang dengan arah yang jelas. Konteks tua, tahapan TP sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Sederhana, TP disampaikan dengan bahasa istilah yang mudah dipahami. Hal penting yang perlu dipertimbangkan saat menyusun ATP. Pertama, kemampuan prasyarat. Perhatikan kemampuan prasyarat yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai kompetisi pada CP. Dua, cakupan dan keluasan TP. Tujuan pembelajaran sebaiknya tidak terlalu umum. Pertimbangkan untuk memecah TP yang terlalu umum ke dalam beberapa TP. Tiga, keterkaitan antar TP. Perhatikan apakah materi dalam sebuah TP sudah cukup didukung oleh materi dalam TP yang lain. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan dalam mengurutkan tujuan pembelajaran. Pertama, pengurutan dari konkret menuju abstrak. Kedua, pengurutan deduktif. Tiga, pengurutan dari mudah ke yang sulit. Empat, pengurutan hirarki. Lima, pengurutan prosedural. Enam, scaffolding. Pertama, pengurutan dari mudah ke yang sulit. Contoh praktik proses mendesain alur tujuan pembelajaran jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK. Pertama, mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Dua, pemahaman propil pelajar Pancasila. Tiga, mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Empat, menguraikan kompetensi dalam CP. Lima, membuat ATP. Enam, menurunkan ATP menjadi TP. Tujuh, tentukan assessment. Delapan, tentukan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk jenjang paut. Satu, workshop pengembangan kurikulum operasional sekolah. Dua, pemahaman propil pelajar Pancasila. Tiga, pemahaman CP. Empat, mengurikan CP ke tujuan-tujuan pembelajaran. Lima, menentukan oleh kasih periode yang dibutuhkan untuk membagi fokus tujuan-tujuan pembelajaran. Enam, menentukan tujuan pembelajaran dan bukti capaiannya. Tujuh, mendesain rencana kegiatan. Pengaturan waktu belajar. Satuan pendidikan dapat menentukan mode struktur kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan tujuan masing-masing satuan pendidikan. Misalnya, mode blok. Dalam mode blok ini, pembelajaran dikola dalam bentuk-bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Mode kolaborasi. Konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif atau team teaching. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Mode reguler. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Tata muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah tata muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Perbandingan kelebihan tiga model. Model blok. Satu, waktu pembelajaran menjadi lebih banyak sehingga murid dapat belajar hingga tuntas dan mendalam. Dua, guru memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencana pelajaran dan untuk memeriksa dan mengevaluasi pembelajaran. Tiga, memungkinkan untuk studi yang mendalam seperti mengerjakan proyek atau penelitian individu atau kelompok kolaborasi antara murid dan guru. Model kolaborasi. Satu, murid belajar suatu konsep secara komprehensif dan konsektual karena keterampilan, pengetahuan, dan sikap diintegrasikan untuk mencapai suatu pengusahaan kompetensi tertentu. Dua, guru-guru terkondisikan untuk berkolaborasi secara intensif karena perlu memilih kompetensi atau konten yang selaras dengan pemalaman yang dituju. Tiga, lebih efisien karena guru bisa memilah konsep yang perlu dieksplorasi secara lebih mendalam dan konten yang memerlukan waktu lebih sedikit. Model reguler. Satu, memudahkan dalam pembuatan jadwal pembelajaran di suatu-suatuan pendidikan.